Jadar Oh hati-hati Ivalianer, hati-hati Kata Oh PSSI akan melayangkan protes secara resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC Usai Tim Nasional Indonesia U23 Tumbang 02 di hadapan Qatar dalam Laga Piala Asia U23 2024 Senin tanggal 15 April tahun 2024 malam Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa surat protes tersebut dilayangkan terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov selama Laga Pertama Grup A Piala Asia U23 2024 yang kontroversial Ini bukan akhir Kita main tapi sesuai dalam hati kita Kita PSSI akan tayangkan surat protes Satu merah, ibar, muslimah Kita protes Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian Kita belum selesai, masih ada dua bola Dan kita harus baik, itulah kita Tidak hanya PSSI, para pecinta sepak bola di Indonesia dan warganet pun turut menyoroti Laga Pertama Grup A Piala Asia 2024 tersebut Pertandingan di Stadion Jasim Bin Hamad itu dinilai sangat kontroversial Lantas ada saja kontroversi yang terjadi pada Laga Malam tadi Berikut 5 daftar kontroversi Laga Indonesia VS Qatar pada Piala Asia U23 2024 1. Timnas Indonesia terlambat diantar ke stadion Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Taeyong mengaku bahwa kejanggalan Laga para anak asuhnya untuk melawan sang tuan rumah sudah terjadi sejak awal Yakni saat pengantaran tim ke stadion Jasim Bin Hamad Menurut pelatih yang akrab di Sapa STY itu, timnas Indonesia harus menempuh perjalanan selama 25 menit untuk ke stadion sebelum pertandingan Padahal, perjalanan normal dari hotel hanya membutuhkan waktu 7 menit Kemarin satu hari sebelum pertandingan, saat melakukan sesi familiarization di stadion Kami hanya membutuhkan 7 menit perjalanan dari hotel ke stadion via bus Namun, tadi perjalanan mencapai 25 menit untuk ke stadion Ungkap Shin Taeyong, dikutip dari laman resmi PSSI, selasa tanggal 16 April tahun 2024 Hal serupa juga diungkapkan oleh asisten pelatih, Jong Seokseo Menurutnya, bus dengan sengaja memutar rute agar timnas Indonesia datang terlambat ke stadion Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion 8 menit enggak sampai-sampai ke stadion dari hotel Tapi diputar-putarin dulu baru ke stadion sampai kena waktu 15 menit lebih Kata Jong Seokseo melalui Instagram story di akun pribadi Miss taktik dari Qatar, lanjutnya sambil menyisipkan emoji tepuk tangan 2. Wasit beri Qatar penalti gaib Arganet Indonesia menilai bahwa Wasit Kabirov memberikan penalti gaib kepada Qatar Pada menit ke-44, Qatar mendapat penalti dari Wasit Usai Rizky Rido dinilai melakukan pelanggaran kepada Mahdi Salem di kotak penalti Pada awalnya, Rido menjaga dan terjatuh bersama Salem di kotak penalti setelah Qatar melayangkan umpan panjang Pada awalnya, Kabirov memberi pelanggaran untuk Indonesia karena Salem dinilai diving agar Rido terjatuh Namun, setelah berkomunikasi dengan Wasit Video Asistan Referi VAR dan melihat tayangan ulang Kabirov menganggap Rido melakukan pelanggaran kepada Salem dan memberikan penalti untuk tuan rumah 3. Kartu Merah Ivar Jenner Kuat Garuda terpaksa harus bermain dengan 10 orang sejak Ivar Jenner mendapatkan kartu merah Akibat dinilai menginjak lutut back Qatar, Saifeldin Hasan Patlaula pada menit ke-46 Sebelumnya, Ivar sudah mendapat kartu kuning pertama pada menit ke-14 Perolehan kartu merah Ivar Jenner itu memicu protes keras Sinta Eeyong Sebab, pada tayangan ulang Ivar tidak melakukan tackle yang keras Tidak hanya itu, ia kembali protes setelah Witan Sulaiman dilanggar Saifeldin Hasan pada menit ke-56 Akibatnya, Sinta Eeyong menerima kartu kuning usai menyatakan tidak puas dengan keputusan Wasit Nasrullah Kabirov Tahun-tahun 2024, langsung dari Stadion Jasim bin Ahmad di Qatar Stadion yang tentu saja pernah menjadi ajang 4. Qatar Batal dapat kartu merah Back Qatar, Saifeldin Hasan melakukan tackle kepada Witan Sulaiman Usai pelanggaran tersebut, Wasit Kabirov terlihat sempat mengeluarkan kartu merah untuk Qatar saat menghampiri kedua pemain Namun, Kabirov mendadak mengganti kartu tersebut menjadi kuning sehingga Qatar terbebas dari kartu merah dan tetap bisa bermain dengan 11 orang 5. Pelanggaran terhadap Marcelino Dianulir Momen lain yang kontroversial adalah ketika Marcelino Ferdinand terlihat didorong oleh pemain Qatar, Hashmi Al Hussein hingga jatuh tersungkur Namun, Kabirov tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan melanjutkan pertandingan dengan lemparan ke dalam untuk Indonesia Itulah tadi 5 daftar kontroversi Laga Indonesia VS Qatar pada Piala Asia U23 2024 2 daftar kontroversi Lagaoh